Terima kasih Belum lama ini, warganet sempat dihebohkan dengan duo influencer Mayang Luciana dengan Fuji-an yang saling lepar saweran di live streaming. Saweran pertama datang dari Fuji yang tak diduga ikut menyaksikan live streaming Mayang yang senang berbincang dengan para penggemarnya. Di saat itu, Fuji memberikan banyak sekali gift atau saweran dengan total rupiah seninai lebih dari 200 ribuan. Mendapatkan respon positif dari saudari yang terpisahkan karena hujatan netizen ini, Mayang sontak membalas kembali saweran tersebut. Namun dengan total rupiah di bawah Fuji, ya ini senilai 40 ribu sekian. Baik ingin saling pamer harta atau sindir-menyindir popularitas, tapi Mayang tampaknya bahagia melihat respon dari Fuji-an yang selama ini hampir tak pernah menyebut namanya di dalam suatu percakapan manapun. Bahkan sang Dedy Mayang, Lodi Sudgerajat beranggapan, jika aksi dari kedua anak ini memberikan adanya hubungan baik yang saling support antar keduanya. Melihatnya seperti ini, mereka itu sebenarnya Mayang sama Fuji itu tidak ada kompetisi. Tidak ada kompetisi kan sebenarnya netizen aja yang memberikan, membikin wacana itu seolah-olah jadi mereka ada perang dingin, ada persaingan, ada satu kompetisi. Sebenarnya itu tidak ada gitu. Mayang dan Fuji ini sebenarnya kan disatukan oleh gala. Ya, oleh gala mereka ini sebenarnya kan jadi saudara gitu kan. Gala sedara sama Fuji, gala sedara juga sama Mayang. Setahun bergelut di dunia hiburan dengan sejumlah karya berupa lagu-lagu buatannya maupun coverannya, membuat nama Mayang Nusiana Fitri masih terus eksis di muka publik bersama sang manajer, ya ini ayahnya sendiri. Namun nyatanya tersebar kabar jika penghasilan terbesar Mayang bukanlah dari sejumlah karyanya. Melainkan dari endorse berbagai produk yang ia terima dan telah memenuhi jadwal sepanjang tahun 2023-nya. Dari kemarin yang setahunnya lalu juga kan mulai dari ke Turki, ke Malaysia, ke Singapura, ke mana itu kan itu selain trip holiday juga kan ada kerjaan juga kan ada endorsenya. Akhir bulan ini juga kita ke India, ada endorse lagi. Jadi memang sampai akhir Desember ini padat gitu. Banyak brand-brand yang memang mau kerjasama sama Mayang gitu, mau di endorse sampai ada salah satu brand itu sampai mau ngantri sampai tahun depan gitu. Jadi memang jadwalnya padat gitu untuk Mayang gitu. Memang benar, memang benar gitu. Saking padatnya pekerjaan Mayang? Kabarnya dari penghasilan yang telah ditabung selama ini, Mayang berencana memberi dua unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai ladang investasinya mendatang. Ada investasi di, kemarin aku udah investasi di apartemen di daerah Kelapa Gading juga. Udah liat-liat sama Didi, sama Kak Aldi juga. Ya apartemennya bagus, luas, cocok di tengah kota, cocok buat live juga, buat dijadiin studio, dijadiin tempat istirahat juga gitu. Ada nih deket tuh dari sini. Ya, kalau mau ngambil dua unit gitu, satu unit mungkin mau disewain sebagai investasi gitu kan. Tak hanya dua unit apartemen, sebagian besar penghasilan Mayang juga diinvestasikan untuk penyokong karirnya sebagai seorang penyanyi. Dan jika bersinggungan dengan busana atau pakaian, Mayang sendiri tak ingin ambil pusing. Karena terkadang dirinya suka mengenakan busana dari flamenya sendiri. Apa, keuangan semua masuk ke rekeningnya Mayang. Cuma dikontrol, itu aja sih. Jangan sampai boros gitu ya. Kalau emang nggak penting-penting banget, dia nggak beli gitu. Dan kalau misalnya baju-baju juga kadang-kadang nggak beli yang mahal-mahal gitu. Cewali memang ada satu-dualah yang ada bermerak ya, ada brandnya yang bermerak ya, itu untuk ada event-event khusus gitu. Tapi yang sehariannya kayak sekarang aja kadang dia pakai punya, dia sendiri. Dia pakai gitu ya. Jadi untuk baju aman lah gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain-lain, ya sudah apa. Kayak misalnya dia mau jajan, mau apa, mau beli apa, mau beli apa, ya sudah, dia udah punya penghasilan sendiri gitu. Udah nggak minta lagi sama Deddy. Besarnya penghasilan Mayang tanya ditunjukkan dari sejumlah rencana dan kata. Pada bulan Februari lalu, Mayang dan Deddy-nya pun sempat berlibur ke Turki dan berbeda dengan perkataan sang Deddy sebelumnya untuk tidak koros. Di sini Mayang malah kedapatan telah menghabiskan uangnya hampir 100 juta rupiah untuk segedar berbelanja saja di sana. Dapat di Turki itu kurang lebih 75 kalau nggak salah. Ya 75-nya hampir-hampir mencapai 100 nih, sih, di apa, waktu di Turki itu. Jaket kulit aja bisa beli dua, ya merah sama hitam. Terus beli sepatu, boots. Temen ini udah giling-gilingnya, kalau dia kepengen kan ya udah diambil. Terus beli sepatu boots ya, sepatu boots buat propo. Di sana juga, akhirnya dipakai juga kan, karena dingin kan. Terus apalagi tuh, banyak dia beli tuh. Soalnya kan, kita kan di sana kan lebih ke jaket, ya ke jaket kulit gitu kan, tuh mahal-mahal tuh. Jadi, ya kurang lebih 100 lah. Entah niat hati ingin mengumpat kembali cintra kata hemat, atau memang sengaja diumbar untuk flexing? Yang pasti, Dodi dan Mayang telah berpendapat. Jika kesibukan mereka di tahun ini dan tahun depan, akan membawa berkah bagi mereka berdua. Tinggal ditunggu saja kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton!